Pasar tradisional merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan masyarakat Indonesia. Namun, dengan perkembangan zaman, berkembang pula sistem pasar yang ada. Dari kekurangan pasar tradisional, dibangunlah pasar modern dengan infrastruktur yang lebih baik, walaupun harga yang diberikan lebih mahal dibandingkan pasar tradisional. Hasilnya, pasar modern pun mendominasi. Di wilayah Bandung sendiri, jumlah pasar modern sudah jauh lebih banyak. Ditambah dengan munculnya COVID-19, sistem pasar yang kurang terjaga membuat pasar tradisional kurang diminati dan menghasilkan turunnya offset pasar tradisional. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan daya saling pasar tradisional terhadap pasar modern. Lantas, sampai kapan pasar tradisional akan terus menjalankan sistem tradisionalnya di masa yang makin modern? Dengan potensi yang dimiliki kota Bandung dan permasalahan tersebut, kami menawarkan sebuah solusi berupa aplikasi bernama Trollico. Aplikasi Trollico merupakan sebuah sistem elektronik marketplace untuk meningkatkan daya saling pasar tradisional di kota Bandung dengan tetap menjaga experience pengguna ketika bertransaksi di pasar tradisional. Aplikasi ini mengedapankan empat poin utama, yaitu profil kesehatan pedagang dan asal-usul produk, statistik penjualan, touchless economy, dan pengeliminasian penggunaan kantong plastik. Aplikasi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah aplikasi untuk pengguna bernama Trollico. Pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur, yaitu katalog produk, profil pedagang, fitur chat dengan pedagang, serta delivery. Yang kedua adalah aplikasi untuk pedagang yang bernama Kiosku. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini, antara lain lapak berdagang online, statistik penjualan, pendataan stok barang secara digital, serta laman tips and trick mengenai strategi berdagang untuk para pedagang pasar tradisional. Selain itu, pemerintah sebagai salah satu stakeholder memiliki akses berupa dashboard untuk mengetahui kondisi ekonomi pada pasar-pasar di kota Bandung yang dapat menjadi pertimbangan untuk membuat kebijakan-kebijakan pasar. Lalu, bagaimana kerja aplikasi ini? Awalnya, pedagang akan melewati sistem protokol kesehatan dengan sistem IoT yang disambungkan dengan aplikasi sebelum memulai berdagang. Kemudian, barulah pedagang dapat membuka lapaknya pada aplikasi Kiosku. Pedagang dapat mengedit jumlah stok barangnya sebelum toko dibuka. Ketika pembeli ingin memesan suatu produk, maka pembeli akan memesan pada aplikasi Trolliku. Pembeli dapat memesan dari berbagai toko di pasar yang sama. Sebelum membayar, pembeli dapat melakukan tawar-menawar dengan pedagang melalui fitur chat. Setelah pembeli melakukan pembayaran, maka pedagang akan menyiapkan barang dagangannya. Barang yang telah selesai dikemas kemudian diletakkan di pick-up point, di mana pedagang akan scan QR code pada pick-up point untuk menandakan bahwa pesanan telah selesai disiapkan. Lalu, pesanan akan diantar oleh kurir sampai ke depan pintu rumah pembeli. Di akhir hari, pedagang dapat mengecek data penjualan produknya secara visual serta mengetahui perkiraan stok barang yang dibutuhkan keesokan harinya menggunakan fitur statistik penjualan yang telah diintegrasikan dengan algoritma machine learning. Dengan penggunaan aplikasi ini, kami berharap pasar tradisional bisa meningkatkan penjualannya, mengekspansi jangkauan konsumennya, dan terus beroperasi dengan aman bagaimanapun kondisinya. Selain itu, peluncuran aplikasi Trolliku akan mendukung target SDG point ke-8, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan inovasi-inovasi pada Trolliku yang dapat menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Dan juga, turut serta menciptakan kota Bandung sebagai kota cerdas melalui smart economy yang mendorong kapasitas masyarakat untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional menggunakan teknologi dan aplikasi Trolliku. Bersama Trolliku, sehat bumiku, maju pasarku.